Ya, jadi memang manusia itu ada agal, ada nafas. Berbeda dengan binatang, ada nafsu, tidak ada akal. Kalau malaikat, ada akal, tidak ada nafsu. Tugasnya kita, kita harus mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu. Nah, musuh kamu paling berat itu bukan setan. Bukan juga orang-orang kafir. Tapi nafsu yang ada dalam tubuh kamu sendiri ini. Nafsu itu asalnya muncul akan menjadi, pasti menjadi ammar absu. La uksimu biyaw milgyamah, wa la uksimu bin nafsil lawamah. Itu nafsul lawamah. Nafsu itu pasti mengajak kejelekan dulu. Tetapi setelah nafsu tadi itu bisa ditaklukkan. Ya lewat puasa, ya lewat giyamul leil, ya lewat itu. Nanti nafsu kita ini akan menjadi pengkritik diri kita sendiri. Kenapa kamu males? Yang lebih mudah dari kamu, kok lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Kenapa kamu males baca Quran? Kenapa kamu males berikir kepada Allah SWT? Ini sudah nafsu berubah. Yang ammar habisu menjadi lawamah habisu. Mengkritik kalau berbuat jelek. Ketika sudah selalu mengkritik di situ, nanti akan menjadi nafsul mulhamah. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsul mulhamah. Nafsu yang akan mendapatkan ilham dari Allah SWT. Bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Akan mendapatkan ilham dari Allah. Sehingga anda punya pilihan yang bagus-bagus. Terus ini jelek, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Jadi pertama senang ngajak berbuat jelek. Kedua mengkritik berbuat jelek. Ketiga mendapatkan ilham untuk bisa berbuatlah baik. Kalau sudah begitu, akan meningkat lagi menjadi nafsul mutmainna. Nafsul mutmain. Tatmain bidikrillah, tatmain bidibadah, tatmain bidikrillah. Dia akan menjadi tenang kalau sholat tenang. Kalau dia dikir tenang. Kalau dia baca Quran tenang, nyaman, begitu. Ini nafsulnya akan menjadi tatmutmainna. Kalau sudah, nafsu itu mutmainna akan meningkat lagi menjadi radiyah, puas, ridha. Apaan dari Allah ridha? Mau apapun terjadi, yang penting Allah ridha. Kenapa kecintanya Allah? Kalau orang itu sudah cinta, senang dengan apa yang diputuskan oleh orang yang ia cintai. Lah kalau sudah menjadi orang selalu ridha dengan Tuhannya, menjadi mardiyah, selalu diridhoi oleh Allah. Ucapannya diridhoi, perbuatannya diridhoi, pandangannya diridhoi, semuanya diridhoi. Sehingga statusnya ini akan menjadi orang kalau diridhoi orang ini akan mendapatkan ridha Allah. Orang kalau dibenci sama orang ini akan dibenci sama Allah. Sama dengan orang tua kita kan? Ridha Allah, ridha Allah. Masyukatullah s.w.t. Ada juga beberapa orang, gaumun, orang, Allah akan ridha karena sebab ridha mereka. Lah kalau sudah mencapai nafsul mardiyah, maka tingkatan terakhir adalah nafsun kamilah. Mereka punya nafsu yang sempurna ini tidak akan bisa dimiliki kecuali orang-orang khawas. Mereka punya nafsu yang tidak dirasakan oleh siapapun. Mereka merasakan tidak dirasakan oleh orang umum. Seperti Nabi s.w.t. Nabi s.w.t. Merasakan kenikmatan dalam sholat lebih daripada yang lainnya. Sehingga kalau sudah sholat, sudah tidak ingat apa-apa pun. Sebagaimana diantar mereka? Apakah masih ingat sesuatu di dalam sholat kamu tadi itu kamu? Kata dia, ada yang lebih istimewa dari sholat. Sehingga aku perlu ingat dalam sholat. Kalau kita kan tidak. Kita menganggap sendal kita lebih berharga dari sholat kita. Kita ingat. Hapi kita lebih berharga dari sholat kita. Urusan kita lebih berharga dari sholat kita. Mereka tidak. Kenapa? Sudah mempunyai nafsu. Di antara mereka bisa merasakan bagaimana bacaan Quran seperti menjilat nadu. Seperti menjilat nadu. Jadi terus dia baca Quran itu karena apa? Nekmat. Kalau kita kan pahit semuanya itu. Kenapa masih tingkatan nafsunya ini amarobisu mungkin. Masih amarobisu. Perlu untuk kita bergulat dengan nafsu kita. Karena itu mujahadatu nafsu ini adalah perang yang paling berat. Kalau perang menghadapi musuh, sesaat sudah selesai. Tapi kalau perang dengan nafsu tidak pernah berhenti sampai akhir umur. Di sinilah kita harus paham. Nafsu kita harus kita taklukkan. Dan kita harus menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh mengalah Malakainya. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan bantuan kepada kita. Untuk bisa mengalahkan nafsu kita. Amin ya Rabbil Alamin. Dan kita insya Allah pada hari Jumat kita adakan sholah kepada Habib Segaf bin Abdul Rahman. Ada di Masjid Jamei insya Allah. Nanti di Masjid Jamei disini diadakan ya. Habib Segaf bin Abdul Rahman al-Segaf. Sholat al-Ghaib untuk beliau yang meninggal dunia hari ini. Ya Allah ya Rabbil Al-Karim.